Intro Ajang Denmark Open 2022 memasuki hari kedua Sejauh ini kejutan baru terjadi di sektor ganda putra dengan tersingkirnya unggulan 1 Takuru Hoki Yugo Kobayashi Hal ini membuka peluang juara bagi 2 ganda putra Indonesia yaitu pasangan Muhammad Asahendra Setiawan dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Keduanya sukses melaju ke babak kedua dan berstatus unggulan teratas serta favorit juara Ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Bikri menjalani laga perdana menghadapi pasangan muda Malaysia Manwai Chongkai Bunte Di game pertama kejar-mengejar angka terjadi namun Bagas Bikri tampak lebih tenang di poin kritis dan menang 22-20 Di game kedua juara Olenglan tunjukkan kualitasnya Bakri pun menang 21-15 di game tersebut Esok mereka harus menghadapi unggulan ketujuh asal India Satwik Sayrat Franky Reddy Chirak Seti yang telah mengalahkan mereka di ajang Swiss Open 2022 lalu Pasangan muda Bagas Bikri masih terus berjuang untuk lolos BWF World Tour Finals Menduduki rangking 4 saat ini peluang lolos cukup kecil karena harus menggeser posisi kedua seniornya yaitu pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang berada di puncak rangking dan pasangan Muhammad Asahendra Setiawan yang ada di rangking kedua Sebelum Bagas Bikri pasangan Apriani Rahayu Siti Fadiyasifah Ramadanti telah lebih dulu melangkah ke babak kedua Denmark Open Mereka sukses menundukkan pasangan asal Estonia dua game langsung Tentunya besar harapan agar pasangan ganda putri andalan Indonesia ini bisa melaju dan menjadi juara Mereka sukses menawarkan